Kecelakaan lalu lintas terjadi di Perkelurahan Bagal, Kejamaatan Cibal, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Seorang pengendara motor asal kampung Muntah, Desa Bangka Ara, Kejamaatan Cibal Barat meninggal dunia di lokasi kejadian. Selengkapnya terkait kronologi, kejadian ini akan dilaporkan reporter Tribun Flores. Saat ini kami sudah terhubung dengan rekan Charles Abar. Selengkapnya, silakan rekan Charles. Oke baik rekan Dea dan sahabat Tribun Flores, dimanapun Anda berada, dapat kami laporkan dari Ruteng, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Kemarin pada Kamis 5 Mei, tepatnya pukul 7.00, telah terjadi keselakaan lalu lintas pengendara sepeda motor yang menyebabkan korban meninggal di tempat. Keselakaan ini terjadi di Jalan Pir, tepatnya di Kilometer 22, Jalan Ruteng Reo, Kelurahan Pagal, Kecamatan Cibal, Kabupaten Manggarai, Flores, Nusa Tenggara Timur. Dan korban dari keselakaan ini yang meninggal di tempat yaitu Vincentius Jenggong merupakan warga dari Kampung Muntah, Desa Bangkara, Kecamatan Cibalbara, Kabupaten Manggarai. Ya, sahabat Tribunal semua, setelah mendapatkan informasi keselakaan ini, Kabupaten Manggarai melalui kasat lantas, Kabupaten Manggarai langsung mendatangi lokasi untuk melakukan olah TKP. Berdasarkan keterangan Kapolsek Cibal, Bagus Suhartono, dilihat di TKP dan keterangan saksi sementara, korban saat itu menuju Karapagal, menuju Reo, Kecamatan Reo, Kabupaten Manggarai. Berdasarkan keterangan Kapolsek Cibal, Bagus Suhartono, kejadian ini bukan merupakan keselakaan tunggal, tetapi pada saat itu motor hendak menyalib, sehingga tidak ada kesimbangan, dan korban langsung jatuh di sebelah kanan jalan. Kemudian, sahabat Tribunal dan DEA, setelah melakukan olah TKP, Kabupaten Manggarai membawa jasad korban di Puskesmas terdekat, yaitu Puskesmas Bagal, untuk dilakukan autopsi. Sementara berdasarkan keterangan resmi dari Kapolsek Cibal, melalui Parhumas Puskesmas Bagal, Imane Budiarsa, saat ini pihak kepolisian Puskesmas Bagal sedang menyelidiki terduga pelaku lain yang menyebabkan salah seorang pemuda, yaitu Puskesmas Langsung Jenggong ini meninggal di tempat. Saat ini pihak kepolisian sedang melakukan penyelidikan untuk mencari tahu kendaraan yang terlibat dengan korban pada saat terjadi kecelakaan itu. Dan saat ini korban telah dibawa di rumah duka yang terletak di kampung Muntah, Cibal Barat, untuk dilakukan prosesi upacara adat, adat Manggarai, dan dilakukan penguburan di sana. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!